Negara ini melahirkan CEO kelas dunia, menggeser dominasi negara barat sebagai penguasa teknologi terbarukan dan tempat lahirnya perusahaan yang menguasai pasar dunia. Meraih kemerdekaan pada 15 Agustus 1947, hanya selisih 2 tahun pasca kemerdekaan Indonesia. Bagaimana negara ini melakukan perubahan yang mencengangkan dunia dan strategi apa yang mereka lakukan? Welcome to India, negara yang terkenal dengan drama Bollywood dengan aktor dan aktris kawakan seperti Sarukan, Salman Khan, Kajol, Aswarya Rai, hingga Amitabacan. Dengan penduduk mencapai 1.425.775.850 jiwa pada April tahun 2023, hampir menyamai kepadatan penduduk China sebagai negara dengan penduduk terpadat di dunia. Namun, tahukah VFriends, dari sekian banyak penduduknya, India berhasil melahirkan talenta hebat dalam bidang teknologi yang telah berhasil menjadi CEO di berbagai perusahaan kelas dunia? Bagaimana cerita berdirinya negara India hingga mampu menghasilkan talenta-talenta hebat yang menjadi pemimpin perusahaan raksasa dunia? Mari kita bahas dalam Flashback India merupakan negara di selatan benua Asia yang dijajah oleh kolonialisme Inggris selama kurang lebih 200 tahun. Sebelum melakukan penjajahan secara langsung, Inggris memulai dengan memonopoli ekonomi negara tersebut. Dengan menggunakan East Indian Company atau yang disingkat EIC, sebuah kongsi dagang yang dibentuk pada tanggal 31 Desember 1600. Dari awal, kongsi dagang ini bertujuan untuk mengintervensi perdagangan yang akhirnya meluas dan mengambil alih fungsi pemerintahan dan militer tambahan di India. Namun, karena maraknya praktik korupsi dalam tubuh EIC yang telah berjalan selama 100 tahun, memancing pemberontakan tentara pribumi yang akhirnya meluas menjadi pemberontakan penduduk di daratan Gangga Hulu dan India Tengah. Pemberontakan ini dikenal dengan nama pemberontakan Sepoy atau Perang Kemerdekaan India Pertama. Setelah memberontak, para Sepoy mendapatkan dukungan dari raja-raja wilayah di India yang sebelumnya terampas kekuasaannya oleh EIC. Merasa terancam, EIC lalu mendatangkan pasukan tentara dari Eropa dan negara kolonia. Akhirnya, dengan bantuan tentara yang datang, EIC berhasil memadamkan pemberontakan. Setelah pemberontakan terhenti, East Indian Company lalu dibubarkan pada tahun 1858. Pemerintahan kemudian dijalankan oleh mahkota Britania hingga pada 15 Agustus 1947 setelah India merdeka. Gerakan untuk kemerdekaan India dimulai selama Perang Dunia Pertama. Toko penggerak kemerdekaannya adalah Mohandas K. Gandhi atau lebih dikenal dengan nama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi memperlopori gerakan damai tanpa kekerasan dalam menuntut kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus 1947, dengan berbagai usaha yang dilakukan, ditetapkanlah Undang-Undang Kemerdekaan India yang menetapkan India dan Pakistan sebagai negara terpisah yang tidak lagi berada di bawah kekuasaan imperialisme Inggris. Pertumbuhan ekonomi yang diraih India saat ini merupakan hasil dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sejak lama. Duta Besar India untuk Indonesia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun, kebijakan-kebijakan tertentu telah diterapkan dalam pembangunan infrastruktur kita. Investasi besar di bidang jalan raya, kereta api, udara, penerbangan sipil, dan infrastruktur. Semua itu kini sudah mulai membuahkan hasil. Selain itu, aspek yang menunjang perkembangan India adalah budaya, bahasa, pendidikan, dan lingkungan. Masyarakat India tumbuh dan berkembang di tengah budaya kompetitif dan ketidakpastian yang mengharuskan mereka bekerja keras dan pantang menyerah. Bekal pendidikan mumpuni menjadi modal awal generasi muda di India untuk berkompetisi di kancah internasional. Indian Institute of Technology, Mumbai, salah satu kampus terkenal yang dibangun di era pemerintahan Jawa Harlal Nehru, telah melahirkan Sundar Pichai, Parag Agrawal. Ketika didirikan pada tahun 1950, Jawa Harlal Nehru berbimpi melahirkan ilmuwan yang terlatih dalam bidang sains dan teknologi. Ilmu yang didapatkan para alumni IIT ini menjadi bekalnya dalam berkompetisi di Silicon Valley, Amerika Serikat, tempat di mana raksasa teknologi seperti Netflix, Google, dan Facebook dilahirkan. Bahasa Inggris menjadi kemampuan yang dimiliki pelajar India untuk mampu berkomunikasi aktif dengan dunia luar. Terkhusus bagi generasi muda India yang memilih merantau ke negara barat seperti Amerika Serikat. Mulai dari Sundar Pichai, Satya Nandela, Nil Mohan, Santanu Narayan, Ajaibanga, Laksman Narasimhan, Lena Nair, Mehrotra, Nikes Arora, Arfin Krishna, adalah CEO keturunan India yang membuktikan kemampuannya berkompetisi hingga menjadi pimpinan perusahaan besar yang merajai teknologi di abad ke-21 ini. Jika beberapa tahun yang lalu kepemimpinan perusahaan raksasa seperti Google, YouTube dikuasai oleh orang barat, nampaknya image tersebut telah dipecahkan oleh ilmuwan keturunan India. Dalam beberapa tahun terakhir ini, perusahaan besar yang bermarkas di Silicon Valley tersebut dipimpin oleh orang India. Menjadi pertanyaan besar, mengapa hal ini bisa terjadi? Banyak spekulasi berkembang bahwa para pimpinan perusahaan raksasa tersebut menyadari kehebatan para ilmuwan keturunan India yang berada di lingkaran perusahaannya. Sehingga untuk menghindari persaingan dengan mereka, salah satu caranya adalah menjadikan mereka CEO di perusahaan tersebut. Karena jika hal tersebut tidak dilakukan, akan muncul teknologi baru yang tentunya akan bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Apakah alasan itu benar adanya? Hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Terlepas dari semua itu, harus diakui bahwa perkembangan yang terjadi di India menjadi catatan bahwa pendidikan menjadi cara ampu untuk bersaing di dunia internasional. Dan ungkapan tersebut sudah dibuktikan oleh warga India. Di umur yang berbeda 2 tahun pas kemerdeka, belum ada warga Indonesia yang menjadi CEO di perusahaan yang sama. Apakah ini berarti orang Indonesia kalah dengan India? Berikan pendapat VFrench di kolom komentar. Oh iya, next kita bahas negara mana lagi nih. Ada saran? Terima kasih telah menonton!